Jembatan Suramadu merupakan Jembatan Nasional Indonesia yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Dinamakan Suramadu karena titik penghubungnya adalah dari Surabaya dan Bangkalan yang terdapat di Pulau Madura. Diresmikan pada 11 Juni 2009, Jembatan Suramadu dimaksudkan oleh pemerintah Indonesia sebagai sarana untuk memudahkan akses pembangunan di Madura. Hal itu dikarenakan Madura termasuk wilayah yang perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya masih sedikit tertinggal dibanding wilayah lain di Provinsi Jawa Timur. Sebab akses penyaluran logistik masih susah dilakukan karena terpisah oleh Selat Madura. Selain itu, pembangunan Jembatan ini juga dimaksudkan untuk menekan angka urbanisasi masyarakat di Surabaya yang penduduknya semakin padat. Jembatan yang melintasi Selat Madura ini memang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, ternyata ide pembangunan Jembatan ini sudah dicetuskan sejak masa Presiden Soekarno tahun 1960-an. Saat itu, pencetus ide adalah Profesor Dr. Sediatmo, salah satu tokoh insinyur sipil. Ide yang tercetus tersebut diseriusi oleh Profesor Sediatmo. Beliau merancang desain uji cobanya. Beberapa belas tahun kemudian, ide tersebut disampaikan kepada Presiden Soeharto dan mendapat persetujuan. Namun, sang pencetus ide meninggal ketika pembangunan belum terlaksana pada tahun 1984. Dua tahun kemudian, Presiden Soeharto menunjuk B.J. Habibie yang saat itu menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi untuk meneruskan ide pembangunan Jembatan tersebut. Riset dilakukan dalam berbagai aspek, mulai dari sisi ekonomi hingga dampaknya langsung bagi masyarakatnya. Akan tetapi, pembangunan tidak mulus terlaksana. Krisis boneter tahun 1997 hingga 1998 membuat pembangunan tersendat, padahal tim proyek pembangunan sudah terbentuk. Awal tahun 2000, pemerintah Provinsi Jawa Timur bersikeras supaya pembangunan Jembatan tersebut berjalan kembali. Dan akhirnya, pada tahun 2003, terbit keputusan Presiden yang menyatakan bahwa pembangunan Jembatan dapat dilanjutkan kembali. Awal pembangunan kembali Jembatan Suramadu diresmikan oleh Presiden Megawati dalam acara start-up seremonimen Suramadu Bridge. Jembatan Suramadu yang membujur sepanjang Selat Madura itu memiliki panjang 5.348 meter, sehingga tercatat di Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai jembatan terpanjang di Indonesia. Awal terpikirkan ide membangun jembatan sepanjang itu memang dimaksudkan supaya laju transportasi antar pulau menjadi lancar. Terbukti sebelum adanya Jembatan Suramadu, menyeberangi Selat Madura harus menggunakan kapal feri dan membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Namun, sejak adanya Jembatan Suramadu, perjalanan dari Surabaya ke Madura menjadi lebih efektif karena hanya membutuhkan waktu selama 10 menit menggunakan transportasi darat. Pembangunan Jembatan Suramadu ini memang berguna sekali untuk masyarakat Indonesia, terutama masyarakat sekitar Jembatan. Terlebih, sejarah pembangunan Jembatan ini tidak main-main, sehingga desain arsitek dirancang sebagus mungkin demi kelencaran akses yang panjang umur. Diperkirakan konstruksi Jembatan Suramadu akan bertahan hingga 100 tahun lamanya. Namun, dibalik pembangunan Jembatan Suramadu ini, ternyata banyak menyimpan misteri yang berkembang di masyarakat hingga saat ini. Konon Jembatan Suramadu ini pun menelan banyak korban jiwa dalam proses pembangunannya. Sejumlah 20 pekerja bangunan yang ada di sini mati, tertimbun material, dan terkubur hidup-hidup. Menurut cerita, para korban tersebut meninggal karena permintaan makhluk peneguh Jembatan sebagai tumbal Jembatan. Selain mitos meninggalnya 20 pekerja tersebut, ada juga yang mengatakan bahwa saat melintasi jalan, Jembatan berubah menjadi dua cabang, padahal kenyataannya jalan tersebut hanya satu. Akibatnya ketika salah pilih jalan, pengemudi mobil itu kecelakaan. Namun, hingga saat ini belum ada fakta kebeneran tentang mitos-mitos tersebut. Ada yang menganggap hal tersebut hanya mitos belaka, namun ada juga sebagian masyarakat yang membenarkan tentang mitos-mitos tersebut. Lantas, kalau menurut kalian semuanya, bagaimana dengan mitos dari Jembatan Suramadu tersebut? Jawab di komentar ya! Jembatan Jembatan Terima kasih.